Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu saham yang punya dividen besar tapi harganya turun 52% Nah menariknya, ROE saham ini sekitar 73% dan labannya naik terus Apakah ini merupakan suatu kesempatan? Mari kita bahas saja Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerudian kamu tanggung sendiri ya dan nanti di akhir video akan ada kesimpulannya Untuk itu nonton video ini hingga selesai Nah saat ini kita akan membahas saham MLPT atau PT Multipolar Teknologi Teman-teman bisa baca di sini, saham ini bergerak di bidang jasa, perdagangan umum, industri, percetakan, dan transportasi darat Untuk detail selengkapnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Kita masuk kepada pemegang saham 87% saham perusahaan dipegang oleh pengendalinya 6% dipegang oleh PT First Media dan hanya 7% yang dipegang oleh masyarakat Nah berdasarkan penelusuran kami tidak menemukan top manajemen baik direksi atau komisaris yang punya kepemilikan saham perusahaan ini Kita masuk kepada probabilitas setiap bulannya Teman-teman bisa lihat bahwa saham MLPT ini cenderung naik di bulan Februari, Juni, dan Desember dengan probabilitas 56% Sebaliknya, pada bulan Mei saham ini cenderung mengalami penurunan dimana probabilitasnya hanya 22% saja Bagaimana untuk bulan Januari? Hingga video ini dibuat, saham MLPT masih turun 3% dimana probabilitas di bulan Januari hanya 40% saja Sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya yang dinyatakan dalam jutaan rupiah Teman-teman bisa lihat jumlah asetnya mengalami penurunan dari 3 triliun menjadi 2,3 triliun di tahun 2020 dimana mayoritas aset perusahaan berasal dari saldo persediaan sebanyak 595 miliar rupiah dan aset tetapnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 651 menjadi 368 miliar rupiah untuk saldo kasnya juga mengalami penurunan yang signifikan dari 705 menjadi 320 miliar rupiah Nah, jika kita membandingkan saldo kas perusahaan dengan total labilitasnya sebanyak 1,7 triliun berarti perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya apalagi mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dimana hutang saham memiliki porsi 358 miliar dan beban akrual memiliki porsi 522 miliar rupiah Kemudian dari sisi ekuitas, ekuitas perusahaan berjumlah 620 miliar yang turun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 854 Mayoritas ekuitasnya berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 326 yang juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya Hal ini mungkin saja disebabkan karena perusahaan membagi dividen dengan jumlah yang cukup besar sehingga mempengaruhi saldo laba mereka di komponen ekuitas Kemudian dari aspek penjualan teman-teman bisa lihat perusahaan mencetak kenaikan penjualan dari 1,9 menjadi 2,5 triliun begitu juga dengan beban pokoknya yang naik dari 1,6 menjadi 2,1 Peruntungnya laba bruto perusahaan masih mengalami peningkatan dari 303 menjadi 414 di tahun 2022 Artinya kenaikan penjualan masih jauh lebih besar dari kenaikan beban pokok penjualannya sehingga mereka masih mencetak kenaikan laba bruto Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan Laba periode berjalan mengalami peningkatan dari 178 miliar menjadi 357 miliar Angka ini bisa dikatakan cukup baik mengingat perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun Dari historikal laba teman-teman bisa lihat bahwa dalam 4 tahun ke akhir MLPT konsisten mencetak laba yang terus bertumbuh dari 73, 92, 138, dan 242 di tahun 2022 Untuk aspek dividen sahab ini juga bisa dikatakan menarik dimana pada tahun 2022 membagi dividen sebanyak 3 kali yaitu di bulan ke-1, bulan ke-5, dan bulan ke-9 Untuk aspek dividen yieldnya teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan membagi dividen yield sebanyak 6,8% Tapi angka ini harus dihitung lagi dengan menjumlahkan 3 dividen per share yang dibagi di tahun 2022 kemudian dibahagi dengan harga sahamnya Untuk valuasi per 8 kali dengan PBV 5,9 kali angka yang sudah sangat mahal dimana harga saham di pasar dijual 5,9 kali lebih mahal dari modalnya Rasio keuangan NPM 13 dengan ROE 73% Untuk rasio keuangan bisa dikatakan cukup menarik tapi teman-teman harus analis lagi untuk komponen ROE perusahaan ini karena angkanya cukup jombang jika dibandingkan dengan NPM yang hanya 13% saja Selain itu, dare-nya juga sudah tinggi di angka 278% artinya total hutannya jauh lebih besar dari modal perusahaan Untuk historikal harga dalam 5 tahun terakhir sudah naik 295% sempat di angka 5,750 tapi sempat juga berada di angka 276 Dari historikal PBV, teman-teman bisa lihat bahwa MLPT ini masih diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya dimana dengan rata-rata PBV 4,97 kali Saham ini bahkan pernah diperdagangkan pada PBV 11 kali tapi pernah juga turun hingga di bawah PBV 1,7 kali Kita masuk kepada kesimpulan Apakah MLPT ini menarik di harga 1960? Menurut saya pribadi belum dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi Apalagi PBV-nya sudah sangat tinggi di angka 5 kali dan hal itu tentu akan membuat teman-teman menjadi sangat beresiko jika memiliki saham ini Tapi ingat, ini hanya asumsi bisa benar, bisa juga salah Semua keputusan ada di tangan teman-teman karena teman-teman lah yang menanggung kerugiannya Sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana cara menganalisa laporan keuangan dengan lebih detail mungkin e-book cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu Tersedia juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang tentunya bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa Apabila tertarik melakukan pembelian silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini Oke sekian video ini, semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!